Terima kasih. Ngikutin apa yang Romy Aperintahkan. Sekarang kita coba lebih susah. Di sini ada objek. Teksturnya beda-beda. Ini karet. Ini halus. Ini keras kotak. Ini ada bagian yang bulat, ada besinya. Ada ulir bagian di bawahnya. Ini juga keras terbentuknya seperti bola. Ini juga kalau terasa bentuknya. Paku apalagi terasa. Pinsil lebih tebal daripada paku. Dan karet juga pasti akan terasa. Tutup botol. Oke. Uang. Uang logam. Yang gembok. Oke. Dan paperclip. Saya akan menaruh tiga objek. Tapi saya akan taruh satu persatu. Bebek ya kan. Terus ada paku, ada Lego. Banyak deh gitu. Yes, ini saya taruh di sini. Sehingga di Jiminyi nggak tahu saya mengambil objek apa yang pertama. Rasain objek pertama yang saya letakkan. Usahakan dirabah seolah-olah bisa mengenggamnya dengan tangannya sendiri. Rasain dengan tangannya sendiri. Deskripsikan objeknya ini apa. Keras. Terus lagi empat. Buat dari plastik. Kira-kira apa yang saya taruh di tangannya. Lego. Tangan saya dua-duanya di sini. Coba lihat. Mungkin coinciden. Ini gila ya. Oke. Fokus lagi ya. Gue kayak apa ya maksudnya. Ya gue ngelakuin apa yang disuruh aja gitu. Emang ya gue rasain gitu. Walaupun sebenarnya tangan gue di belakang. Tapi gue masih ngerasa tangan gue sebenarnya ada di tempat yang di sebelah kiri. Yang ditutup dengan sketch. Saya akan taruh sebuah objek lagi. Apa objek yang saya letakkan di tangan? Agak licin. Bulat. Ringan. Bola pingpong. Bukan bola lampu ya. Bukan. Bola pingpong. Bola pingpong. Tangan saya di sini dua-duanya. Dan gue gak tau. Somehow dia membawa gue ke suatu stage gitu dimana. Gue akhirnya bisa menebak itu semua. Dengan rurutan yang sama. Dan benar semua. Luar biasa. Thank you for playing with me DJ Winky. Manusia memiliki lima panca indera. Audio, visual, kinesthetik, gustatori, dan olfaktori. Untuk DJ Winky yang paling utama adalah indera kinesthetik ataupun perasa. Dan indera auditory ataupun pendengaran. Dan ini mempermudah saya di saat melakukan eksperimen yang Anda lihat tadi. Karena jujur ini eksperimen pertama gue bareng Romy. Dan gue mendapatkan sesuatu yang kagetin iya. Bingung iya. Seru banget iya. Dan penasaran yang pasti kok gue bisa nebak itu semua. Wajah merupakan cerminan dari hati seseorang. Anda dapat melihat kesedihan, kebahagiaan, kekecewaan, amarah, dan kebohongan. Hanya dengan memerhatikan wajah orang tersebut. Sesaat lagi saya akan bereksperimen menggunakan ekspresi wajah dari Putri Indonesia 2013, Wulan Dari Herman. Saya Wulan Dari Herman. Aku itu hobi memasak. Aku hobi menulis. Yang sering aku lakukan sekarang adalah hobi traveling. Hai Wulan, thank you for coming. Thank you, Mas Romy. Apa kabar? Baik sekali. Kalau hobi di luar modeling? Aku itu suka banget traveling. Apa yang membuat kamu suka traveling? Gini, Mas Romy, aku traveling selalu sendirian. Oh, gitu? Jadi aku baru beberapa hari yang lalu dari Ceko ke Budapest ke Jerman itu sendiri. Kalau traveling, mostly itu bawa cash atau traveling visa atau credit card aja. Aku selalu punya pegangan sekitar berapa sedikit uang cash, tapi lebih ke credit card. Saya mau nyumbah sebuah eksperimen sederhana. Menggunakan wajah juga. Wajahku? Yes. Udah apa-apa? Nanti tepuk tinggal cantik lagi. Yang dibicarakan bukan tentang cantik tidak cantiknya, tapi zona wajahnya seorang manusia atau Wulan. Tadi kan saya dengar traveling. Iya. Berarti secara logik, sebagian besar atau sebagian kecil uang yang sisa dari traveling masih kamu bawa, betul? Iya, aku selalu simpan. Oke, berarti betul. Ada berapa aja yang dibawa? Ada rupiah, sekarang ada kan ada dari India, ada India, ada bar, ada ringgit, ada royal Scotland, ada ponds, ada ponds, ada ponds, ada ponds, ada ponds, ada ponds, ada euro. Euro. U.S. dollar? Ada U.S. dollar. Berarti ada delapan negara yang kamu bawa, ya? Aku memang kebiasaan kemana-mana pasti bawa dompet yang semua ada uang-uang negara yang pernah aku kunjungin. Dari itu semua, kamu pilih mata uang yang mana? Royal Scotland. Royal Scotland. Iya. Royal Scotland. Teksturnya kertas atau plastik? Kertas. Kertas? Iya. Saya akan bermain dengan zona wajah kamu. Yes. Tapi untuk membuat kamu lebih certain, saya lihat sana. Ambil Scotland money-nya. Aku buka sekarang ya? Ambil, ya buka dompetnya. Scotland money-nya diambil. Tunjukin ke yang di rumah. Sekilas aja tunjukin. Kalau sudah di remes-remes kecil mungkin? Udah di remes-remes ya? Udah. Pegang di tangan. Pegang kunci saya. Tangan yang kosong buka. Oke, dipegang. Ditaruh dua-duanya di belakang punggung. Nah, permainannya akan di-terminate kalau kamu menyembunyikan uangnya. Ya. Mungkin gak masukin satu, oke? Jadi jangan melakukan itu ya? Ya. Saya akan lihat ke arah sana. Saya akan hitung sampai lima. Di tuan kelima, taruh uangnya di satu tangan, kuncinya di satu tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah? Udah. Di mana satu tangan ada uangnya, satu tangan ada kuncinya. Betul ya? Betul ya? Ya. Oke, dua-duanya lurus ke samping. Udah? Udah. Sekarang saya akan bertanya, tapi kamu mau jadi pembohong untuk saya. Jadi jawab semua pertanyaan saya dengan tidak. Uangnya di sini? Tidak. Jangan bereaksi walaupun ada uangnya. Uangnya di sini? Tidak. Uangnya di sini? Tidak. Ini turunin. Kita naikin. Uangnya di sini? Tidak. Ya ini pas tadi dari awal permainannya, kan aku diminta pas naikin kanan, kiri, naikin, turunin. Tadi aku nggak tahu sama sekali kalau kita harus naikin. Dan itu dampaknya apa sih kenapa disuruh naikin, turunin gitu loh. Uangnya di sini? Tidak. Uangnya di sini? Tidak. Menurut saya uangnya di sini. Tunjukin, 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 tunjukin. Buka, ke arah. Oke. 50-50. Mungkin kebetulan. Kita ulang lagi ya. Saya hadap sana, ditukar lagi kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, mulai. Di mana satu memegang uang, satu memegang kunci. Kalau sudah, lurus samping dua-duanya. Sekarang jawab semua pertanyaan saya dengan iya. Mulan mengerti? Iya. Yang ini dinaikin lurus. Uangnya di sini? Iya. Uangnya di sini? Iya. Turunin dulu. Yang sana naikin. Uangnya di sini? Iya. Turunin. Naikin satunya. Uangnya di sini? Iya. Sekarang Mulan semakin jago karena saya dapat. Kesan atau facial expression yang membuat saya bingung. Turunin. Itu naikin satunya. Uangnya di sini? Iya. Oke, saya turunin. Ini naikin. Uangnya di sini? Iya. Ini seru. Saya masih lost, saya masih belum yakin. Uangnya di sini? Iya. Uangnya di sini? Iya. Uangnya di sini? Iya. Turunin. Kok maksud saya bisa ini? Kan tadi aku maksudnya gigit. beri-isiin yang sama. Юalah dari bingung. hippitan. Uangnya di sini. Uangnya di sini.